hai oke guys kembali di jalur dan ini kondisi terkini ya guys 2024 menuju ke eh tol kayangan cuman kalau air banyak disini nguci motor kayaknya bagus tapi saya ngebawakannya ngebok dan disini nih nah disini terjadi pergeseran tanah wu dari atas guys wu hati-hati disini tuh memang tawan longshore guys ini wu dari sini guys Wow ngeri guys Aduh ya setelah itu benar guys lihat guys pemandangannya aduh jalannya dari sana dan di belakang sana itu kesananya lagi itu adalah Dewata dan tembus ke pengelengan tapi ini pohon udah udah berlumut guys udah ratusan tahun mungkin Wow guys dingin eh Oh Masya Allah anginnya guys tapi kalau misalkan lagi musim hujan gini cukup naik meriah ke perjalanan dan kita harus hati-hati Wow gila ini sih ngeri guys nah ini udah udah di bukit jamur kita rekam dulu guys disini kita akan sampai jumpa ke tol kayangan dia geodifah energi raca bola nah ini di sini kita jalan terus-terus ya mengarah ke Gunung Patuhak yang disana jadi kita akan mengintari Gunungan Patuhak kesana tugas ke sana nanti nanti gunung air depan tuh ada kepalanya tuh atasnya puncaknya itu gunung air seperti dekat sudah masih jauh itu guys yang pasti perjalanan hari ini akan cukup lama dan panjang nanti kita lanjut di persimpangan berikutnya nah guys disini ada persimpangan penggergajian yang ini Rancabolang Patuhak lurus kita Rancabolang Patuhak lurus guys jadi asap jodet petualang sekarang akan coba dipercepat karena di sini guys cuaca sudah tidak terbaca langsung cedem guys cuaca nah disitu tadi ada persimpangan kita mau lurus aja terus ya guys ya ke arah Patuhak dan kita ikutin jalur utama yang dicor ini guys nanti kita coba lagi di persimpangan berikutnya oke guys nanti kita lanjut nah guys kita disini di bubuhi piu ya sebelah kanan seperti biasa itu gunung dan di depan kita ini ada gunung Patuhak jadi kita akan merewati lembah guys di depannya mudah-mudahan lancar sampai tujuan dan sampai ke Sunan Ibu mudah-mudahan karena ini perjalanan mungkin agak panjang nanti lanjut nah ini dia guys kondisi pagi di jalur menuju Patuhak dan memang situasinya udah mulai gelap lagi guys kita harus safety reading juga nih tuh soalnya di Patuhak udah langsung gelap gitu jadi kita harus agak dipercepat mudah-mudahan sih sampai ke tujuan dengan cepatnya guys ya dan cuaca mudah-mudahan bersahabat karena hari-hari ini luar biasa guys intensitas hujan aduh ya mungkin udah memasuki musim hujan tapi kalau daerah CWD ini kalau udah hujan kemarin deras banget guys sampai air aja itu bisa sampai ke sungai itu besar banget oke guys kembali di jalur dan ini kondisi terkini ya guys 2024 menuju ke tol kayangan yang ada di Patuhak ya mudah-mudahan ini perjalanan dilancarkan ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim 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 ada ada rasa jadi disini saya dipanggil oleh salah satu ya salah satu makhluk Allah ya guys ya yang pasti mudah-mudahan ya mungkin pengen ketemu dan kalaupun benar ya Alhamdulillah kita silaturahmi aja kalaupun tidak itu mungkin hanya perasaan saya saja karena yang saya rasakan seperti ada sesuatu ya guys ya jadi ada yang pengen bertemu di sana ya guys ya di atas di Patuhan ya guys nanti kita lanjut disini saya agak nervous ya guys ya agak deg-degan sih kayaknya nih lihat guys di bawah sana itu Gunung Puntang pemandangannya karena ini bukan sembarangan perjalanan biasa guys kalau kemarin-kemarin saya ke hutan-hutan itu perjalanan biasa ya guys ya kalau ini sedikit ke apa ya guys ya ada apa panggilan ya guys ya panggilan batin dan mudah-mudahan sih saya nggak salah perkiraan nah ini kondisi jalan menuju ke patuhak biaran cabolak masih rungkat sebagiannya guys tapi nanti sebagian ada yang bagus sebagian rungkat gitu aja seperti biasa nanti kita lanjut ke jalur berikutnya guys ini aduh ada ampur-ampur kan hehehe oke guys disini kita menemukan jalan yang udah bagus lagi dan teman-teman ini adalah salah satu jalur bukan jalur alternatif ini ya guys ya ini mah jalur petualangan mungkin ya guys ya boleh dibilang tuh airnya juga gede guys disini mah tuh sungainya gede tuh guys tuh guys wow kita lihat air yang sebelah sana uh gede sebelah sana guys tuh lihat guys airnya gede tuh ini sebutnya curug teletikan ya guys kita lanjut karena takut cuaca seketika langsung berubah guys jadi nggak bisa kita ambil cuaca mantapnya guys nah disini teman-teman eh menemukan dulu jalan bagus tapi jelek lagi hehehe karena ini jalur ke geodipa ya guys ya ke pembangkit listrik tenaga uap jadi kita juga harus hati-hati disini guys karena memang ini jalur pital nih guys nih pemenangannya guys seperti ini kita harus banyak sabar-sabar kalau pakai jalur ini guys karena memang jalurnya ya seperti ini cuman kalau air banyak disini guys nyuci motor kayaknya bagus tapi saya ngebawakan nebo ini guys nih guys lihat nih tuh airnya uh gincol guys airnya tuh bersih gincol nah disini teman-teman teman-teman harus waspada karena ini tanahnya miring dan ini masih rawan longsor ya guys ya kalau tanah-tanah yang ada di daerah Indonesia tuh eh tipenya tuh tipe-tipe masih rawan longsor dan teman-teman harus tetap waspada kalau lagi musim hujan seperti ini nah nanti kita lanjut guys oke guys kita nemu lagi jalan bagus lagi tadi sempat ada jalan rusak tapi karena memang disini mah jalurnya seperti ini ya guys ya bagus rusak bagus rusak nah ini lihat guys situasinya udah mau gelap lagi tapi di bawah view-nya guys tuh wow itu gunung tomat kruyung aduh ini kalau lagi musim kemarau malah ya aman nih uh lihat guys udah ada runtuhan runtuhan nih ngeri kalau kesini mah harus cepet-cepet lah yang penting kita sampai ke sana ya guys ya ke apa ya tol kayangan lah sedikitnya ke tol kayangan kita sampai karena disini perjalanan masih panjang dan itu ada beberapa mobil itu dari kantor ya guys ya mobil kantor uh udah ada longsoran lagi guys nah disini hati-hati penyempitan jalan jembatan lagi diperbaiki oke guys nanti kita lanjut jadi guys kalau disini tuh jangan dilama-lamain guys takutnya apalagi ini lagi musim hujan guys satu pokoknya harus cepet-cepet nih kayak asap cadet nih percepat perjalanannya guys ya karena kalau sudah hujan lihat ini bekas-bekas hujannya guys kemarin ini luar biasa kayaknya soalnya air yang sampai ke bawah itu ke sungai sungai Ciwide itu besar banget guys kayaknya disini luar biasa hujannya nih bukan kaleng-kaleng hujannya disini guys dan situasinya seperti ini guys jadi ini jangan bukan rekomendasi jalur alternatif ya guysnya tapi ini jalur jalur santuy sebetulnya mah jalur adventure jalur petualangan walaupun ada sedikit-sedikit jalan bagus gini tapi nanti disana guys banyaknya mobil jalannya rungkat nah disini ada patuhan baik-baik ya dulu udah rusak gitu ya guys pembatasan nah ini situasinya seperti ini guys dan disini tuh sejuk eh pagi-pagi mah pas cuacanya pas dan disini kita bisa lihat jalur ramai karena banyak yang mau pergi ke ladang mungkin ya guys ya nggak tahu mau pergi ke kota desa karena dari sini nggak ada desa desa nanti di depan aja yang udah mau ke kebun teh itu udah sampai desa dan ini masih jauh nah ini dia guys kita harus hati-hati itu jalannya sepi guys kalau ini kalau rodasi yang sedikit ini sepi karena aktivitas manusia udah berkurang dan disini ada tempat eh spot foto ya guys ya patuh hapinus disini boleh bisa nah ini ada mobil-mobil kantor ini guys ini mobil inventaris dari perusahaan geodipa jadi antar jemput karyawan atau antar jemput tamu yang mau datang ke lokasi di geodipa wow ngeri guys kalau jalur ini mah aduh karena ini udah patuh hakes maksudnya ya nanti lanjut guys oke guys disini eh jalan masih rungkan tapi nggak terlalu rungkan lah segini mah nggak kayak dulu ting kalau dulu jalan jalan masih banyak berbatu tapi kalau nanti konang katanya dipatuhak dulu saya sempet jalan disana jalan kaki sampai ke sunan ibu gitu dulu jalannya rungkat banget kita lihat sekarang kalaupun rungkat banget nggak apa-apa tapi katanya mah kalau tau kahyangan itu udah dicot nah ini guys saya nemenin si abang tukang tahu yang mau jualan ke daerah terpencil ya guys ada daerah sini yang jauh dari kota mungkin lah segini mah jauh lah soalnya ini perjalanan masih jauh kesana guys ini masih di lereng gunung patuhak dan teman-teman uh guys aduh rongsoran jangan lupa like komen share promo terus ya guys ya oke guys kemarin-kemarin mungkin saya kontennya agak udah melenceng-melenceng dikarenakan nah memang situasi jalur sekarang guys musim hujan gini mah aduh bukan jalur ini aduh eh teman-teman apun dena aduh eh kemarin salah saya kan dena mau recet ya guys oke guys nanti kita lanjut setelah jalur yang rungkat ini hehehe oke guys kalau untuk jalur menurut saya sini ini masih rungkat kayak dulu sebagian tapi menurut saya sih ini jalur harusnya di cepat-cepat diperbaiki lah samanya ada kehidupan juga ya guys di sebelah sana dan kita makan harusnya saling berbagi juga cagar alam gunung tiuk ya walaupun ini jalur geodipah ya guys ya terus ininya juga cagar alam karena emang ini gunung dilindungi eh eh jadi ya sedikitnya lah jalan mau benerin aja biar nanti eh warga-warga yang disini tuh bisa eh lancar lah ke kota ya guys ya nggak terlalu kayak sekarang kalau sekarang nih aduh ini rungkat nih jalannya guys tuh lihat udah rungkat lagi dan kasihan lah yang orang-orang yang di sebelah sana oke guys nanti kita lanjut oke guys ini jalur eh masih asli guys lihat eh kalau mungkin ada yang lewat juga kebanyakan yang mau ke kebon mau ke ladang ya guys ya bukan sengaja mau ke kota Majarang tadi paling satu dua lah yang cewe tadi mungkin yang ibu-ibu mau ke kota kayaknya nah ini situasi terkini jalur ke geodipah Raja Bolang guys 2024 masih rungkat tapi yang coran masih awet lah Alhamdulillah segini kita lihat nanti yang mau ke bukit nyemur jadi guys misalkan ini eh record saya atau rekaman saya eh nggak nyampe 1 jam lebih mungkin akan dibagi 2 ya guys ya 2 sesi karena terlalu panjang editnya terlalu panjang dan juga eh apa exportnya juga export datanya tuh cukup lama kalau 1 jam guys jadi mungkin saya bagi 2 biar maksimal lah nah ini dia guys situasinya guys mungkin boleh dibilang semi-oproad ya guys ya tapi temen-temen harus tetep waspada kalau kesini karena itu banyak longsoran-longsoran di kanan itu longsoran tanah dari atas di kiri longsoran ke bawah jadi kita kalau bisa kalau lagi kosong jalan jangan terlalu pinggir jangan terlalu pinggir ke kiri juga jangan terlalu pinggir ke kanan juga karena memang rawan lah guys ya nih ini juga kan uh jalurnya guys wow luar biasa jalurnya sekarang tambah rungkat kayaknya guys apalagi ini ditambah musim hujan ya mudah-mudahan nanti oleh PT bisa diperbaiki lah jalurnya guys karena ya biar penduduk-penduduk yang jauh disana yang telah ada disini bisa lancar apalagi kalau Dewata kan itu kasihan guys Dewata itu saya lihat terisolir dan untuk mencapai ke kota berarti paling dekat ke pengalengan dan itupun jalannya guys kalau hujan gini ya kasihan guys cuma satu motor masuknya kalau yang arah ke pengalengan oke guys nanti kita lanjut oh guys sepertinya disini sudah terjadi longsoran dan ini udah di garis polisi guys kayaknya disini nih nah disini nih terjadi pergeseran tanah wuh dari atas guys wah hati-hati guys ya disini tuh emang rawan longsor pokoknya mah nanti pulangnya saya harus ke sana kayak ke penganten guys kalau kesini lagi ya ya rawan begini guys ya inilah situasi 2024 ke Ranca Bolang ke Bukit Jamur ya guys jalannya masih rungkat karena mungkin dulu Bukit Jamur kan bukan tempat wisata juga emang itu dulunya apa tumbuhan kayak jamur cuma pas ada yang main kesitu jadi viral dan dijadikanlah tempat wisata sebetulnya itu tadinya kantor bedeng ya guys ya wuh banyak garis polisi guys disini nih banyak longsoran-longsoran kayaknya oh ini kayaknya udah disetirian bisa terjadi longsor wuh ini juga guys ini padahal udah di awatin tuh guys ah bukan lama kita lanjut nanti ya guys ya wih lihat guys hati-hati nih jalur uproad takutnya licin di bawah jurang langsung ke sungai dan temen-temen ini situasi cagar alam ya guys hutan cagar alam daerahnya memang dilindungi dan kalau untuk jalan yang enggak ya guys ini untuk jalur ke geodipa dan disini juga ada rumah warga wow agak-agak ini sih guys agak-agak merinding kayaknya guys jadi guys perjalanan kali ini ini bukan sekedar perjalanan petualangan saya ya guys ya jadi emang ini adalah panggilan yang sudah beberapa bulan kebelakang yang mungkin sudah saya terlupa mungkin ya guys ya saya terlalu banyak pesanan kesini dan terus ada eee sinyal-sinyal disini ya guys ya bukan sinyal rana guys hehehehe karena ada sesuatu lah mungkin mungkin temen-temen yang sering ke hutan tau lah apa sih yang dirasakan dan apa yang memang ada tarikan apa gitu guys di hutan nah ini jalannya masih rungkat terus guys karena aduh aduh guys wuuu hahaha nah ini ada jalan bagus guys oke guys oke guys nanti kita lanjut lagi aduh ya Allah oke guys sudah ada penampakan ini apa eee kebun teh tapi saya disini agak aneh ya guys tadi disana itu emang hujan kayaknya hujan besar disana disini jalannya gak terlalu becek guys kayaknya ini disini gak belum hujan besar disini guys kemarin kalau disana mungkin di hutan tadi udah hujan kayaknya hujan besar pas hutan kalau disini masih kering nanti nah guys tadi disini ada peringatan disini ada tikungan tajam ini kawasan yang konservasi jagar alam ya guys ya gunung tilu jadi ini tuasnya ini sampai ke jalur dewata dan asap cadet petualang pernah ke dewata ya guys nanti di depan ada belokannya wow pohon tumbang guys ini wuuu disini guys wuuu 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 ngeri guys sampai kesana guys pohonnya nabur usut yaa safety reading dan kalau musim hujannya begini guys menyeramkan kalau ke hutan ya temen-temen harus hati-hati keadaannya seperti ini lah belum lagi sepi lagi guys tapi udah inilah keenakannya di jalur hutan sepi gini guys gak ada apa polusi guys disini enak kan dingin ini situasinya seperti ini kita akan menuju ke bukit jamur dulululah eh minimal bukit jamur senggol dong hahaha dan kondisi jalan seperti ini dan nanti disana akan lebih rungkat nah ini guys udah ada penduduk yang mau ke kota kayaknya eh bagusan orang sini ya motornya ya guys ya hehehe karena memang mereka adalah pengusaha semua guys disini pengusaha perkebunan dan udah mungkin bekerja juga ya guys ya ya yang pasti kita sudah mau mendekat buat temen-temen disini tetap sepi dating tuh soalnya ini banyak jalan-jalan yang licin seperti ini oke guys nanti kita lanjut oke guys kita masuk lagi ke zona ke ponte oke jadi minimal kita sudah sampai ah kepedesaan barusan juga udah ada yang bertani ya guys tapi kayak yang udah pulang gitu nah guys nanti asap cadet betulang akan coba perlihatkan jalur dari sini ya guys ya ke Dewata dan itu jalurnya bukan deket guys 14 kilo cuman 14 kilo jalannya nggak semulus gini ini masih mulus jalan seperti ini guys kalau ke Dewata jalannya ya licin guys jadi si batunya tuh masih kinclong lah sepertinya jalan dilewati juga oleh warga juga jarang karena kebanyakan dari warga di Dewata itu ke Pangalengannya guys ya lebih deketnya ke situ itu pun deket juga nggak terlalu deket jalannya itu rungkat guys ya kalau saya kasihanya ngelihatnya tapi kalau mungkin orang sana udah biasa tapi saya emang ngelihatnya ya saya kan biasa jalan bagus gitu guys ya di soreang gitu ya mudah-mudahan nanti di Dewata juga dibagusin aja guys wow 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 itu ada yang main guys abis main kayaknya nggak tau dari kantor geodipa ini udah mau nyampe geodipa tuh guys oh itu selangnya oke guys nanti kita lanjut oke guys disini ada persimpangan nah ini udah ke perkampungan yang ada disini ini nggak tau perkampungan apa ya guys ya uh suacanya guys wah ya kebun Ranca Bolang nah kekiri ini ke Dewata guys tuh jalan jornya udah jadi kayaknya ke Dewata sebagian kita ke kanan kita akan arah ke eee apa Ranca Bolang ke Bukit Nyamur ya guys ya kesini ya ke kanan dan Alhamdulillah sih ini perjalanan nggak terlalu lama sekarang guys karena tadi lihat zona jalur yang direwati nggak terlalu wow aduh ya guys ya istirahat dulu bentar guys lihat guys pemandangannya aduh ademnya apapun apapun dulu kita disini motor janganlah nanti banyak ah Masya Allah nanti lanjut ya oke guys disini nih ada objek vital nasional jadi temen-temen harus mematuhi peraturannya kalau lewat kesini nah disini ada halau patuhak ini masalah pelaksanaan proyek objek vital bidang energi dan sumber daya mineral jadi ini emang wow guys gitu saya kemarin kesitu ke Dewata kesana guys muter dan dibelak situ ada gunung lagi dan gulungnya tuh lumayan guys cukup uh pokoknya mana cukup gimana guys nah ini dia guys yodipak wow ada trik guys ya emang ini kan jalur angkut-angkut ya guys disini guys kita harus uh akhirnya disini mah hujahnya gede hahaha lihat guys jalurnya aduh nah disininya ada uh lagi di beko guys akhirnya ada lagi ada proyekan lagi nih guys ya tuh wah beko guys kita mah ke kanan kalau ke kiri itu ke kantor nah disini guys ada persimpangan lagi aduh woi cahino woi madep kita mah ke yang kering aja dulu ya guys ya takutnya dalem nah kita mah ke kiri ya guys ya disini ada persimpangan kalau lurus tuh ke kantor mungkin temen-temen bisa bedain lah ya gak VT Geodipa Energy Persero Unit Patuha go guys tuh guys pemandangannya lihat guys wah madep ya huh kita ke kiri kesini ya guys ya ini arah ke Bukit Jamur dan temen-temen saya tetap sampaikan kita harus tetap safety rating dan jangan sendirian ya guys ya kalau ke tempat-tempat seperti ini karena takutnya nanti ada kenala dari segi motor atau dari apapun jadi temen-temen ada temen kalau misalnya sepeda petualang seperti ini saya boleh dicontoh ya guys ya ini petualangan sendirian dan mungkin enggak rekomendasi lah kalau perjalanan sendirian seperti ini guys karena resikonya tinggi guys apalagi perjalanan ke hutan dan seperti ini nih oh jalurnya tuh guys kita sebetulnya ini udah di daerah gunung apa ini sih kalau gak salah ada namanya gunung ini juga sebetulnya mah kawah ya guys kawah mati juga gunung gunung mati tapi kalau gunung mati nanti di depan jadi guys ini situasi terkini jalur ke ee 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 bukit jamur tanca bolang harus hati-hati karena disini banyak mobil yang angkut enteh nah nah dulu disini rungkat bisan sekarang masih dan ya mudah-mudahan nanti bagus ya guys ya jalurnya disini juga ya kalau untuk motor sih masih rekomendasi tapi nanti disana guys dipatuhan nanti aduh 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 di bawah jamur karena disini juga ada perkampungan ya guys yaitu perkampungan tanca bolang depan nanti ikat bukit jamur oke guys nanti kita lanjut oke guys jadi perjalanan kali ini bukan sekedar perjalanan saya ulangi lagi ya guys oh guys lihat guys pemandangannya ya guys ya kita turun dulu lah istirahat bentar ya ya bisa istirahat juga sih bit nih tapi disana udah gelapisan eh ya apapelah ya sebentar disini nih eh mantep ini guys lihat guys perkebun nantainya guys tuh tadi kita dari sana tuh jalannya dari sana dan dibelakang sana itu kesananya lagi itu adalah Dewata dan tebus ke Pangalengan tapi kalau untuk jalan sih ya begitulah guys tuh ada warga juga disini yang mau ke kota mau ke Ciwidei jalannya seperti ini dan mudah-mudahan nanti ini udah dicor semua jadi temen-temen pedagang apa yang kesini lancar lah di jalannya guys ya nanti kita lanjut oke guys kita mau masuk ke hutan lagi dan disini cukup sepi ya guys ya dan walaupun ada penduduk paling satu dua lah yang lewat tapi tempatnya guys lihat ini pohon udah wah udah berlumut guys udah ratusan tahun mungkin ya guys ya Assalamualaikum dan tumbang karena bukan karena akarnya yang gak kuat cuman tanahnya yang menopang di bawah mungkin tergerus air dan terseret seperti itu guys kalau untuk pohon itu masih kuat karena udah berlumut begitu juga masih berdiri kokoh berarti memang ini pohon-pohon hebat disini masih rungkat bisan guys tuh lihat masih seperti ini dan dulu asap cedet petulang kesini mungkin berapa kali ya dua kali mungkin ya guys ya gitu pun pakai mobil jadi masih safety oh pakai motor pernah satu kali wow guys dingin eh oh Masya Allah angin ya guys oh Masya Allah guys lihat guys uh emang jalur ini sih sahadu ya guys jalur sini jalur ke Dewata luar biasa itu tapi kalau misalkan lagi musim hujan gini cukup nightmare ya guys perjalanan karena bukan apa-apa satu takutnya longshore kedua ya hujannya kalau di tempat seperti ini gede guys sekaligus makanya saya ambil pagi-pagi dan mudah-mudahan lah gak ada kendala Bismillahirrahmanirrahim Bapaknya mah berpegangan dulu lah kepada Allah dan emang saya suka alam jadi ya pengennya seperti ini guys petualang ke alam ya semua juga sukanya alam tapi ya mungkin belum keburuk mungkin ya sebagian tapi yang udah jauh juga ada udah ke jalanannya udah kemana-mana ya guys ya udah berpetualangan sampai ke Jawa tengah Jawa Timur kalau hasil kedat mungkin masih Jawa Barat dan itu pun belum semua guys di Jawa Barat masih banyak nah ini guys uuuu keadaannya seperti ini ya guys ya ih dingin disini mah ini tuh baru kira-kira estimasi baru jam 9an kayaknya mah oh guys ini lihat guys wah oke guys nanti kita lanjut mungkin ya guys ya karena ini udah masuk hutan nih oke guys lihat guys bunga-bunganya lagi bagus-bagusnya guys oh Masya Allah itu tangkap paku pohon paku guys itu banyak di cari sekarang guys sama yang suka rumahnya dibikin apa seperti hutan gitu ya namanya apa ya itu paling banyak dicari karena memang itu seperti serasa di hutan mungkin ya guys ya wow ternyata jalannya masih ambur aduh guys ya mudah-mudahan nih ada yang nyalonin nanti kesini jalannya dibagusin kalau terpilih mudah-mudahan terpilih kalaupun sudah terpilih jangan lupa bahwa orang sini juga banyak yang memilih nih walaupun ini cuma satu ya disini calonnya wow guys hehehe ini sih jalur agak agak aneknya disini guys tapi ini emang kemarin-kemarin rame ya guys jalur ini apalagi satu minggu karena mungkin ada orang-orang yang belum ke Bukit Jamur nah ini mungkin sekarang pada ke Bukit Jamur oke lah nanti kita lanjut lagi oke guys kita udah mengasuki jalur cor dan ini wow 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 guys guys disini ada longsoran dan kita harus hati-hati wow guys longsorannya weh ngeri ah huh gila eh ini sih ngeri guys Masya Allah masih ada suaranya tuh suara tanah oh saya harus cepet-cepet guys disini kayaknya emang rawan longsor dahilah sini guys guys perjalanan kali ini memang agak mendemarkan saya kalau ke Patuha tuh dari dulu ya begitulah guys beda lah jalurnya dengan yang lain kalau Patuha itu punya cerita tersendiri hehehe Alhamdulillah kita udah di area kebuntah lagi wow pemandangannya guys lihat guys Masya Allah disini ya kota nah ini Pak disini cepat-cepat nah huish mantap oke guys nanti kita lanjut oke guys dikarenakan perjalanan masih panjang aduh langsung gelap guys disana guys langsung mau hujan di Patuha kita harus cepat-cepat hehehe kita udah mau sampai di yang mana ini teh tuh guys di Patuha wuhh langsung gelap ranca bolang nah guys ini dia ranca bolang oh mantap ranca bolang dan kita sudah sampai di bukit jamur nah disini kita mungkin harus minta izin mungkin ya guys ah gak usah udah biasa udah tahun sih mamam tembak nah disini kita belok ke kiri guys nah kita udah sampai di bukit jamur nah ini bukit jamurnya guys wow mantap ya udah gelap guys di Patuha andai nah ini udah di bukit jamur kita rekam dulu guys disini bukit jamur wow keren nah ini bukit jamur guys tuh disana kalau gak selama ada di rumah jalur untuk jalan kaki tapi gak tau sekarang masih ada nah ini bukit jamur seperti ini wah langsung gelap eh hujan mending kita cepetin aja dulu ya guys ya takutnya kehujanan jalan eh aduh masih jalan masih masih